Pertugas hingga kini masih terus memantau adanya kegiatan yang menyebabkan warga berkumpul dalam jumlah banyak. Salah satunya meminta tamu undangan resepsi pernikahan untuk kembali ke rumah. Sejumlah tamu undangan resepsi pernikahan di Jalan Seinyamuk, Kelurahan Bukit Nunggal, Palangkarya, Kalimantan Tengah kaget melihat kedatangan Satgas COVID-19 dari Babinsa, Satpol PP hingga Kelurahan Setempat. Petugas meminta seluruh tamu undangan untuk pulang. Setelah berhasil membubarkan kerumunan warga pada acara pernikahan, Tim Satgas lalu memberi izin kedua mempelai melaksanakan ijab kabul yang hanya dihadiri keluarga saja. Pia keluarga kedua mempelai pun akhirnya menerima imbawan Tim Satgas meski sudah menyebarkan 500 undangan. Seperti diketahui, saat ini Palangkarya sudah masuk ke dalam zona merah penyebaran virus corona. Selain pernikahan, petugas juga membubarkan warga yang berkumpul di pasar burung. Kepanikan sejumlah pedagang burung terlihat di pasar burung cakra negara Mataram minggu pagi tadi. Para pedagang langsung menurunkan dan mengemasi burung-burung dagangannya untuk dibawa pulang setelah petugas gabungan dari jajaran kepolisian, TNI dan pemerintah daerah kota Mataram datang. Padahal, tiga hari sebelumnya warga sudah diimbau untuk tidak berjualan burung, sementara karena mengundang kerumunan orang. Namun karena masih saja ada keramaian, pedagang dan pembeli, akhirnya petugas melakukan pembubaran paksa. Artinya tidak ada kegiatan menjual beli burung, dan ini juga bukan menyangkut paksa, menyangkut kebutuhan pokok, ini hanya menjual burung. Atas pertimbangan pendang, khususnya wali kota dan Pak Naporeas kemarin, kami melakukan solisasi sudah tiga hari. Karena hari ketiga kami melakukan pembubaran dan masyarakat Alhamdulillah cukup sepi karena mereka juga sudah memahami. Selain membuarkan kerumunan, petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan menggunakan kendaraan water cannon di sejumlah pasar tradisional dan tempat umum lainnya di kota Mataram demi menghentikan penyebaran virus corona. Dari Blitar, petugas Resort Brital Kota satu malam membuarkan puluhan pengunjung kafe di kota Blitar. Polisi dengan tegas meminta mereka segera mengosongkan kafe. Polisi juga memperingatkan pengelola kafe yang masih beroperasi dan mengancam akan mencabut izin usaha jika tidak patuh pada aturan untuk mencegah penyebaran virus corona. Di kota Blitar saat ini tercatat dua orang dengan status PDP, sementara ODP sebanyak 82 orang. Tim Liputan Transuju